Panda bukanlah spesies terancam lagi. Kabar baik untuk panda raksasa. Panda raksasa bukanlah spesies yang terancam punah lagi. Berkat upaya Cina untuk melestarikan habitatnya dan menanam hutan kembali. Menurut konservasionis, upaya pemerintah Cina telah begitu sukses hingga panda kini berkembang biak seperti, eee, kelinci? Sekitar 2.000 panda sekarang tinggal di alam liar, meningkat 17% dari dekade terakhir. Itu berarti spesies telah diklasifikasi ulang sebagai rentan yang mungkin membuatnya tidak apa-apa untuk diburu. Tapi tunggu dulu, konservasionis mengatakan perubahan iklim kemungkinan akan menghancurkan 35% dari habitat panda, sehingga populasi bisa menurun kembali. WWF mengatakan peningkatan jumlah adalah sangat mengembirakan dan pantas dirayakan. Tapi tidak semuanya adalah berita baik untuk spesies terancam punah di dunia. Konservasionis mengatakan gorila timur dan barat, juga orang hutan di Borneo dan Sumatera tidak lagi hanya terancam punah, mereka berada dalam keadaan kritis. Ini berarti saat ini jumlah mereka sangat sedikit di alam liar, hingga mereka mungkin akan benar-benar punah, kecuali manusia ikut campur dengan program penangkaran untuk membantu meningkatkan jumlah mereka.